pokoknya asal masuk modal berapapun pokoknya asal masuk ini akan sangat berbahaya dan sangat-sangat tidak kita rekomendasi kalau kita tidak siap dengan money managementnya ini harus kita jadikan sebagai perhatian kemudian yang selanjutnya masih berkaitan dengan psikologi trading masih berkaitan dengan psikologi trading harus disadari harus sadar bahwa di dalam trading di dalam trading ini tidak hanya kita berpotensi profit tetapi ada potensi untuk rugi sehingga harus siap mental seorang trader adalah orang yang harus kuat mentalnya ketika sudah berpikir mau profit sekian maka harus sudah siap resikonya rugi jangan hanya kita menang sendiri kita hanya berpikir pengennya profit pengennya profit tetapi tidak mau memikirkan bagaimana nanti kalau rugi tidak mau cari jalan keluar bagaimana nanti ketika rugi sehingga ketika trading yang difikirkannya buy sell ketika buy lotnya satu marketnya salah sell satu sudah ini gaya-gaya seperti ini adalah gaya-gaya yang selalu dihembuskan yang orang-orang yang tidak terlalu memahami konsep dari trading itu sendiri mungkin bagi sebagian orang mereka yang memahami menguasai ini bisa menjadi jalan pemecahan yang yang terbaik bagi mereka kalau misalkan tidak tahu cara lain ini bisa dilakukan dengan cepat meskipun tetap peluangnya sangat besar untuk kita rugi banyak yang terpenting apa jaraknya tidak terlalu jauh ini jaraknya masih cukup dekat tapi yang terjadi apa untuk pemula rata-rata untuk pemula ini tidak tahu jaraknya ini jarak aman atau jarak tidak aman maka ketika entry buy satu lotnya ini rugi sudah dua ribu dolar disini baru sell satu disini baru masuk sell sehingga masih rugi dengan harapan terkunci ya memang terkunci tapi jaraknya kalau sudah terlalu jauh untuk kembali akan sangat sulit kalau nanti turun naik turun naik ini model-model seperti ini hanya akan menunda kerugian kita yang semakin besar pada akhirnya nanti ruginya lebih besar tetapi hanya menunda saja seolah-olah kita dikasih pelampung seolah-olah kita tidak habis tidak MC tetapi kondisi seperti ini kalau tidak berpengalaman apalagi jaraknya cukup jauh maka akan menambah beban dan semakin banyak ruginya hanya menunggu waktu maka saya tidak pernah rekomendasikan model-model seperti ini kalau tidak berpengalaman sehingga harus betul-betul banyak latihan tadi asah kealian kita setiap hari terus-menerus dengan cara apa mengasah kalian itu akan jauh lebih bebas kita mengekspresikan mengeksplore dan menggali potensi kita itu di akun demo dulu kenapa harus di akun demo saya tidak mau di akun demo pak males karena tidak dapat keuntungan ya itulah nanti yang kita dapatkan trading kita tengah-tengah setengah-tengah kita tidak bisa dapatkan yang maksimalnya kenapa karena ketika kita latihan dengan akun real apapun itu jenis akunnya ketika kita menggunakan akun real maka untuk mengeksplore mencoba mempraktekkan ini tidak bisa maksimal ketika kita mau entry nanti banyak berpikir lagi takutnya salah ketika mau entry lagi buy misalkan takutnya marketnya turun takut salah lagi sehingga harusnya sudah betul-betul kita mencoba praktek untuk menguji trigger kita untuk menguji sistem trading kita akhirnya tidak banyak kita lakukan padahal syarat untuk menguji satu trigger itu minimal 100 bahkan kalau bisa 200 kali transaksi ini baru satu kali trigger nanti saya berikan banyak trigger banyak indikator banyak indikasi yang menjadikan kita nanti entry itu apa yang menjadi penanda kita masuk entry itu apa kalau kita hanya menggunakan satu kali dua kali transaksi tidak bisa kita menemukan nanti titik yang nyamannya tidak bisa kita menemukan karakter dari trigger yang ada itu maka ketika menguji hanya beberapa kali sudah dianggap oh ini sudah sudah sesuai oh ini sudah sesuai besok di lain hari lain waktu market itu tidak selalu sama tidak selalu sama sehingga ketika dengan mokola yang sama dengan model yang sama kita terapkan dengan analisa yang sama hasilnya bisa beda ini yang perlu kita catat tetapi ketika kita semakin banyak latihan semakin banyak kita mencoba semakin banyak kita mempraktekan maka disitu akan semakin banyak kita menemukan karakter dari trigger yang ada itu sehingga kita punya catatan-catatan sendiri market model seperti ini nanti kita sudah pengalaman oh market seperti ini harus dengan penerapan seperti ini kalau salah nanti harus kita setiapkan seperti ini ini harus kita sadari dan harus kita harus kita pertimbangkan setiap transaksi ada dua peluang ada dua potensi disana ada profit dan rugi maka jangan hanya berpikir profitnya sementara ruginya tidak pernah dipertimbangkan bagaimana cara menyelesaikan ketika entry kita salah widget trading tidak pernah mengajari analisa yang tepat analisa yang valid apalagi yang paling akurat sekalipun tidak pernah saya menyampaikan ada artinya 100% mutlak ada tidak ada yang ada adalah probabilitas kemungkinan terbesarnya maka saya sampaikan lebih banyak mencoba lebih banyak latihan lebih banyak belajar untuk mengatasi mengatasi rugi harus lebih banyak melakukan recovery recovery itu ketika salah apa yang harus kita kerjakan ini harus diperbanyak kalaupun yang kita analisa yang kita analisa nanti betul atau sesuai maka anggap saja itu sebagai bonusnya jangan dianggap itu sebagai analisa yang tepat besok lagi dicoba lagi tidak bisa maka anggap saja ini adalah bonusnya ketika kita sudah melakukan banyak recovery kita analisa entry salah kita analisa entry salah kita bisa recovery dan endingnya bisa meminimalkan rugi bisa meminimalkan rugi atau bahkan berakhir dengan profit itu akan jauh lebih membuat kita semakin mantap semakin matang di dalam di dalam menggeluti pasar yang bergejolak di kondisi apapun sehingga ketika entry buy misalkan pasarnya turun tidak menjadi masalah karena sudah ada di dalam kepala kita cara mengatasinya sudah diada di kepala kita cara nanti meng-cover meskipun di awal kita rugikan misalkan 300 minus 300 ketika sudah kita merugikan di dalam benak kita berarti saya sudah bisa mengembalikan angka yang ada nah supaya kita bisa meng-cover supaya kita bisa mengendalikan maka belajarlah ketika rugi itu berapa kemampuan kita mengembalikan kalau saya cut loss di minus 300 maka mengembalikan 300 harus bisa kita lakukan bukan jarang terlalu tinggi minus 2000 baru kita recover terlalu sulit nanti kita mendapatkan recovery seperti ini bahkan meminimalkan ruginya juga akan sulit nanti disana ini yang nanti harus kita perhatikan karena rata-rata yang menyampaikan ke kita rata-rata teman-teman yang curhat ke kita itu terjebak di dalam kondisi-kondisi floating yang cukup jauh dan sangat tidak toleransi rata-rata sudah ruginya minus rugi minus itu sudah di atas 30% dia baru tanya baru bertanya baru konsultasi ini caranya bagaimana bahkan terakhir-terakhir rata-rata sudah di atas 70% modal 900 juta ini rugi sudah 800 juta lebih tanya bagaimana cara recovery-nya bagaimana cara mengatasi ada modal 100 juta minusnya 90 juta tanya pak cara mengatasi bagaimana saya sampaikan ini sudah stadium 5 dan seterusnya bahkan stadium 6 mungkin tidak ada di dalam kalau di kedokteran sudah tidak ada di sana di ilmu kedokteran kalau sudah stadium paling akhir itu sudah sulit untuk menyembuhkan yang ada adalah keajaiban berdoa untuk keajaiban bukan berarti tidak bisa kemungkinan tetap ada tetapi prosentasinya kecil apalagi kondisi-kondisi seperti ini ini bisa tapi harus tadi keajaiban ada keajaiban yang nanti bisa berbalik panjang tapi dalam kondisi normal model-model seperti ini akan sulit untuk kita kembali lahkan kalau di cut loss yang 800 juta rugi siapa suruh minus sampai di angka ini yang 100 juta begitu masih bertanya recovery-nya bagaimana tidak ada recovery seperti ini karena ini sudah bukan trading lagi tapi sudah 99% jadi gambling sehingga yang terjadi menunggu saja atau cut loss kalau di cut loss kan rugi banyak ini kan minus 90 juta sudah rugi lah dari awal dari floating itu perjalanan floating yang mencapai angka ini kemana saja kenapa di awal tidak di atasi kenapa di awal tidak di cut loss kenapa tidak dirugikan di awal kenapa harus menunggu sampai minus 90% baru bertanya alasannya macam-macam ini karena diperintah ini disuruh ini disuruh dan sebagainya itu urusan lain itu bagian proses yang dijalani kenapa seperti itu kenapa dengan percaya dirinya kita tanpa basic tanpa ilmu tanpa pengalaman kita dengan percaya dirinya mengeluarkan modal sebesar itu kalau bertanya ke saya bukan saya kasih bantuan analisa sudah yang terjadi selalu saya sampaikan itu adalah bagian dari pembelajaran yang harus dibayar dengan mahal karena itu kalau sudah salah seperti itu tidak bisa dari jalan lain kecuali cut loss kalau ada modal besar silahkan di injek jauh lebih besar tapi rata-rata kebanyakan yang terjadi adalah modalnya sudah tercurah semuanya sudah terakumulasi bahkan dari modal awal 100 juta bisa bengkak menjadi 20 miliar ini terjadi jadi yang kita bahas ini ada pengalaman dari teman-teman yang menyampaikan ke kita jadi pengalaman dari screenshot yang ada di sana dari konsultasi yang ada di sana setidaknya menjadi pembelajaran buat teman-teman yang betul-betul belum memahami belum menguasai dan punya basic ilmu yang cukup jangan menggunakan modal-modal yang besar untuk kita mengikuti perintah orang mengikuti mungkin promosi yang di hembuskan sana-sini dan sebagainya yang penting jaga jangan sampai kita nekat dengan modal-modal yang besar apalagi belum ada pengalaman belum ada ilmu di sana ini adalah psikologi trading untuk mengendalikan psikologinya biar kita nanti tidak tidak lepas kontrol yang penting yang penting yang penting yang penting